Intro Bulan Ramadan masih satu bulan lagi, Presiden Joko Widodo sudah mewanti-wanti beberapa aspek seperti kestabilan harga kebutuhan pokok serta persiapan sarana-prasarana transportasi arus mudik. Presiden meminta harga sembako seperti beras dan daging diturunkan mulai sekarang. Hal ini berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana saat Ramadan tiba harga kebutuhan pokok melonjak tinggi. Masa panen raya, mestinya sudah sama, harganya sudah bisa diturunkan. Jadi harga yang sudah menjadi rutinitas kita dari tahun ke tahun, setiap angka lembaran naik. Tahun ini coba kita cukup balikkan menjadi harganya turun. Tak hanya itu ketersediaan bahan bakar minyak, sistem keselamatan transportasi, hingga kemacetan juga tak luput dari pemahasan rapat yang berlangsung di Istana Negara Selasa Siang. Dari Jakarta, Asyusul Hakim melaporkan.